Warga Cipayung diresahkan dengan adanya TNI Angkatan Darat Gadungan berpangkat Letnal Kolonel yang berhasil menipu aparatur sipil negara. Diketahui pelaku bernama Rahmanuddin alias RN yang mengaku sebagai TNI sekaligus maklar tanah berupaya menipu warga Kelurahan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Atas kejadian ini, anggota ASN pun menjadi salah satu korban TNI Gadungan itu. ASN tersebut telah mengalami kerugian mencapai 38 juta rupiah. Merasa curiga, warga pun melaporkan kejadian itu ke Bapin Sa Cipayung. Tampak dalam tayangan video Instagram yang dibagikan oleh Depok24jam, pelaku telah berhasil diamankan oleh Kodim 0508 Depok. Tentara Gadungan itu berpangkat Letnal Kolonel diamankan anggota TNI dan kepolisian saat berada di kantor kejamatan Cipayung seperti dikutip tribun bengkulu.com pada Sabtu 16 September 2023. Dalam video yang beredar di media sosial, RN hanya bisa tersenyum malu sembari melepas pakaian TNI lengkap yang tengah dikenakannya itu. Mulanya proses penangkapan RN itu dilakukan dengan cara dijebak. Saat mendatangi rumah ASN tersebut, RN membawa sangkur sekaligus pistol korek api. Lantaran tak dapat memberikan bukti bahwa ia merupakan anggota TNI berpangkat Letkol seperti yang disebutkannya itu, akhirnya RN digelandang ke Makodim. Hal ini dimenarkan langsung oleh Letkol Infanteri Totok Priokismanto selaku Dandim 0508 Depok. Totok juga menyebutkan bahwa TNI Gadungan itu telah beraksi selama dua tahun. Terima kasih telah menonton!